Pembersihan Presiden menyatakan sistem transportasi masal Indonesia ketinggalan dengan negara lain. Negara lain seperti Amerika Serikat sudah memberikan izin lisan kepada Hyperloop untuk membangun jalur Washington dan New York. Baru-baru ini Malaysia juga telah meluncurkan MRT fase kedua yang terintegrasi dengan moda KRL, LRT, serta monorail. Nah lantas apa yang menjadi kendala sistem transportasi masal Indonesia? Membuka Indonesia membangun sistem transportasi terintegrasi seperti negara-negara tetangga? Kita akan langsung bahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Izzul Waro. Mas Izzul, selamat malam. Terima kasih tadi semua kami. Mas Izzul, sebetulnya seberapa tertinggal kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan orang lain? Kita tahu, kita yakin, memang betul begitu kita tertinggal dengan negara lain mengenai transportasi. Tapi seberapa tertinggal sebetulnya? Ya kalau kita lihat sekarang yang MRT ya. MRT itu yang sedang dibangun dengan gencar dan kita harapkan segera bisa selesai dan beroperasi. Kita tahu bahwa perencana MRT itu sendiri sudah tahun 80-an gitu loh. 80-an dalam artian dalam saat itu memang eranya banyak negara mulai membangun MRT. Saat itu Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan konsep MRT itu. Tetapi realisasinya baru sekitar tahun 2012. Berarti ketinggalan sekitar 20 tahun. Lebih. 30 tahun tertinggal dengan orang lain. Nah ini masalahnya kenapa Pak Amas Izzul? Apakah karena kita kesalahan pemerintah masa lalu tidak serius? Kesulitan apa sebetulnya? Kenapa enggak tahun 80 sudah jadi? Betul. Apa namanya, kita juga menyayangkan sikap pemerintah yang lalu yang lebih cenderung membangun jalan raya. Dan juga diprioritaskan hanya untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Bukan untuk transportasi masalah seperti itu. Bahwa benar pembangunan infrastruktur transportasi masalah ini kan butuh biaya yang sangat tinggi. Tetapi kalau ini tidak diprioritaskan, ya tentu saja kondisinya akan semakin parah. Kita tahu bahwa tingkat urbanisasi di negara kita kan cukup tinggi. Terus kemudian juga tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi juga sangat tinggi. Nah ini semua pasti akan berakibat meningkatnya kemacetan dan kemudian ujung-ujungnya kerugian ekonomi masyarakat juga akan luar biasa besar. Nah ini kalau tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur transportasi masal yang efektif, ya kasihan masyarakat dan kasihan ekonomi kita. Mas Izzul, tapi kalau untuk mengejar gitu ya, ketertinggalan 30 tahunan lebih itu yang harusnya kita sudah bangun pada tahun 80-an. Sekarang kalau kita mau mengejar, kira-kira mampu tidak? Harus kreatif, harus kreatif. Artinya ya kita harus optimis ya. Kita tidak bisa berbangku tangan bahwa oh sudah terlambat terus kemudian tidak melakukan apapun. Itu jauh lebih parah ya. Artinya kita tahu kita terlambat gitu loh. Gak apa-apa lah. Artinya gini, dulu Malaysia itu belajar ke kita banyak hal. Transportasi, pembangunan jalan tol gitu. Sekarang kita lihat Malaysia jauh lebih besar pembangunan jalan tolnya. Kita juga membangun sih, tetapi kan tidak sebesar mereka gitu. Tetapi, Alhamdulillah dalam beberapa tahun belakang ini kan pemerintah concern membangun infrastruktur ya. Artinya, sudah mulai tumbuh lagi. Dari yang dulunya itu stagnan dan cenderung slowdown gitu. Sekarang sudah semakin meningkat dan cukup signifikan peningkatannya. Termasuk diantaranya di transportasi masal. Ini ternyata sekarang kita ada hambatan. Misalkan, ternyata anggaran yang tersedia dari pemerintah kan sangat terbatas ya. Sementara, untuk menarik minat investor itu sangat berat. Karena infrastruktur transportasi masal ini kan seperti sankos ya. Apa namanya, kalau hanya di cover oleh revenue dari pendapatan tiket, itu saya pikir sangat berat gitu bagi investor untuk mengembalikan investasi. Nah, ini perlu kreativitas dari pemerintah dan juga dunia usaha lain, stakeholder, bagaimana menciptakan regulasi agar ada semacam benefit lain, apa yang namanya, yang bisa didapatkan oleh investor, selain dari hanya tiket itu misalkan seperti itu. Pengelolaan kawasan sekitar stasiun misalkan, dengan konsep transit oriented development gitu. Itu kita tahu juga sangat potensial. Seperti belajar dari pengalaman Hong Kong. MTR di Hong Kong itu dibangun, kereta-kereta cepat di sana, tanpa spesial pun uang pemerintah. Dan bahkan sampai sekarang operasional, mereka juga sangat benefit, bukan dari tiketnya, tetapi dari pengelolaan properti di sekitar stasiun. Itu cara-cara kreatif itu yang dibutuhkan oleh negara kita, agar bisa segera membangun infrastruktur transportasi masal dalam skala besar, tetapi tidak, di lain sisi tidak membebani APBN secara terus menerus. Oke, tapi kita mampu ya, malah mengejar ketertinggalan itu kan negara lain sudah mulai membicarakan hyperloop nih. Nah ini, kita-kita kan... Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau, apalagi sekarang Alhamdulillah, kita punya pemerintah yang memiliki konsen sangat kuat terhadap transportasi masal ya. Nah ini perlu segera dimanfaatkan oleh seluruh jajaran yang ada, bagaimana menciptakan terobosan-terobosan dalam baik dalam polisi, dalam hal penganggaran, dalam hal pelibatan publik gitu, dan juga menarik investor itu. Itu semua butuh kerja keras, tetapi bukan nggak mungkin, pasti mungkin gitu. Pasti mungkin. Oke baik, Mas Isul kita lanjutkan, lalu kita di sekitar selanjutnya. Pemirsa Tekon Amerika, sekarang kembali. Selamat menikmati.